Kota Magelam, kota sejuta bunga. Syukur Alhamdulillah bisa mampir lagi ke sini. Walaupun cuaca saat itu kurang begitu cerah ya. Halo telur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Anggara Wiprasetya. Dan ini adalah lanjuan dari video sebelumnya ya. Video sebelumnya tuh yang gagal tuh lho, yang gagal ngerekam karena hujan di Kopeng. Dapat cuma 7 menit tuh, sangat singkat sekali, terlalu singkat. Dan ini Alhamdulillah di Kota Magelang, Jawa Tengah. Sih, tutup sih. Itu juwadahnya cerah. Huh, oke. Dan ini, kalau di video sebelumnya aku pernah explore Magelang. Jalan kayak gini tuh dari selatan ke utara. Sekarang dari utara ke selatan ya. Di balik jadinya. Dari arah Secang gitu ke arah Jogja ini. Oke, ini bangcu. Kayaknya kalau melok kiri ke jalan lingkar Magelang lho. Oke, alright. Mandeksi. Oke, sudah icu. Ini daerah macet juga disini karena persimpangan ya. Kalau kanan kan ring road itu yang bis-bis truk-truk luar sana. Oke, kemudian nih di kanan ada taman. Itu dulu adalah rel kereta api Jogja, Magelang, Secang, sampai Semarang lho. Tapi sekarang udah nggak ada. Oh, lurus. Ada lampu merah lagi. Yaduh. Ya ini kalau di kota ini, lampu merahnya ada banyak. Di sebelah kiri ada Kodim 0705. Oke, mandek kemana ya. Oke, sudah icu. Sekarang lanjut lagi. Menyusuri jalanan di pusat kota Magelang. Jadi Magelang itu ada dua ya. Ada kabupaten Magelang. Ada kota Magelang. Kalau kota Magelang ini kota sejuta bunga. Di sebelah kanan ada Taman Kehati. Ini sama. Itu atas dulu adalah bekas rel kereta api. Sekarang udah nggak ada. Ini ada piaduk juga. Bekas piaduk. Dulu rel kereta api ini. Lurus-terus, oke. Makin memasuki kota Magelang. Kok mahasiswa tutup ini? Ini padahal hari Rabu. Oke. Syukurlah sini nggak hujan, lur. Tadi udah pesimis tadi. Pas itu dikopeng hujan tadi. Magelang bakal hujan juga. Tapi ternyata nggak. Oke. Di depan ada lampu merah lagi. Apakah ketangkep lampu merah lagi? Atau bisa lurus kali ini? Oke. Kita akan kejar sebelum merah. Oke, maju-maju-maju. Alright. Bisa. Nah, depan nanti adalah alun-alun Magelang. Nah, ini ya. Oke, aku akan mepet ke kanan dulu. Akan aku puteri lagi ya. Kan dulu seperti biasa. Oh, mungkin aku akan mampir juga, lur. Oke, oke, oke. Kalau dulu cuma lewat. Kali ini ya, aku akan mampir bentar. Oke. Nah, ini dia. Waduh, waduh. Tapi ada kendaraan di sisi kanan. Hati-hati. Oke, ini dia. Magelang. Kelanuin. Nah, ini dia. Alun-alun Magelang. Jauh sekali. Saya tak puteri sih. Nanti akan mampir. Oh, nanti langsung parkir aja habis ini di parkiran sisi barat yang depannya Masjid Agung ya. Nah. Tapi sangat sekali itu alun-alun. Tapi ada lampu merahnya ini. Aduh, kayaknya mobil pok juga. Balap sih, waduh. Balap sih, waduh. Kok itu mandangnya indah di depan? Kalau cerah, gunung sumbing kelihatan, lur. Tapi sangat sekali gak kelihatan. Oke, ya waduh. Habis ini aku akan belok kanan dan parkir. Oke, tulur. Nah, ini sebelah kiri adalah Masjid Agung Magelang. Oke, oke, oke. Jadi, aku akan mampir di sini dulu ya. Oke. Dan ini dia tulur air review dari kota Magelang, Jawa Tengah. Sayang sekali ya, cuacanya cukup mendung. Padahal talau cerah. Pemandangan di alun-alun ini, begitu indah. Mau bagaimana lagi? Namanya juga musim hujan. Namanya juga musim hujan. Jadi wajar dengan langit berawan. Dan bisa disaksikan dulur. Di depan sana, ada gunung tidar. Gunung yang ada di tengah kota Magelang. Kota ini juga digelilingi oleh hamparan perbukitan menoreh yang memanjang seolah tampak bagaikan benteng hijau raksasa. Nggak sabar rasanya untuk bisa ke sini lagi saat cuaca cerah. Bisa dibayangkan, tulur. Mendung saja seindah ini. Bagaimana jika cuaca cerah saat semua gunung di sekitar Magelang terlihat? Pastinya akan lebih keren, kan? Minta doanya saja, tulur. Semoga kesampaian ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aku ada di Al-Al-Maghelang. Ini salah satu ikonnya. Yaitu patung pangeran di Konegoro. Tulisannya Turongo Tinitihan Sesekaring Bawono. Yang tahu artinya bisa di-translate. Oke, dan Ini kondisi Alun-Alun Magelang. Aku akan coba muter-muter ya, keliling ya. Akan lewat pinggir-pinggir aja. Oke. Ini Alun-Alun yang oke sekali ini Magelang. Ini bersih, luas, dan terdata rapi. Dikeliling oleh pohon-pohon beringin itu. Ini ada ornamen kapal di tamannya. Ini jalan utama. Dari Semarang Magelang, kalau mau ke Jogja, itu satu arah lewat sini. Oke, kalau malam kayaknya keren juga nih Alun-Alun. Oke, ini ada taman di sini. Aku akan lewat pinggirnya. Nah, itu di depan ada semacam kelenteng. Ya, kelenteng. Oke, mulai ini. Kita lepas cerah. Oke banget, tapi sangat sekali cuacanya pas nggak cerah ini. Mendung. Mendung tanpa hujan. Oke. Ini sisi selatan dari Alun-Alun. Nah, ini kawasan pembestrian. Seberangnya ada balai pengelolaan jalan. Ada polres Magelang juga. Itu kalau cara sebenarnya gunung sumbing kelihatan loh. Background dari Alun-Alun ini. Ada gunung sumbing di sebelah barat. Nah, ini ada ikonnya. Ini adalah menara air ini. Ada tulisan Magelang, kota sejuta bunga di atasnya. Punya PDAM itu. Dan di sebelah sana kalau cerah ada gunung Merapi. Yang sayang sekali nggak kelihatan. Karena mendung semua ya. Ini dikelilingi awan hujan Magelang. Hari ini, Kamis tanggal 20-an Oktober. Wajar ya Oktober. Wah, ini gulah raka enak banget nih. Kalau hari Sabtu, Minggu, pagi gitu. Lari-lari keliling. Tapi ini dari lantai ya, kurus. Jadi kalau pasah, bisa jadi agali. Tapi nggak alijin juga nih. Ini dibikin lantai yang keset. Good job konstruksinya. Nah, ini dia. Alun-alun yang indah. Di seberang sana itu adalah pusat kuliner. Itu ada pang jateng. Ini dikelilingi. Beringin-beringin gini. Bikin sejuk adem hone. Dan ini di barat alun-alun ada Masjid Agung Magelang ini. Ini sisi barat alun-alun. Dan ini kembali taman di kawasan alun-alun ya. Ini kalau malam mungkin lampunya akan nyala alur. Menambah keindahan taman. Ada air manjur juga yang nggak nyala. Wuh, mantep. Enak untuk aktivitas. Untuk jalan-jalan dan sebagainya. Nah, ini adalah air manjur yang jangganya lah lor. Entah kapan nyalanya. Mungkin karena ini jam ya. Nah, ini adalah sisi barat dari alun-alun. Kalau pas cerah, background-nya gunung emperapi merbabu. Oke, aku akan jalan di sini aja. Oh, so nice. Nah, itu tadi Masjid Agung Magelang. Di sini ada tulisan I Love Magelang. Tapi bacanya dari sana ya. Ini kalau malam kayaknya rame ini untuk yang bawa anak kecil. Untuk santai-santai itu untuk malam mingguan. Kapan jadi sama malam mingguan di alun-alun Magelang. Di sana ada persewaan mobil untuk anak-anak itu. Peliling ponk-ponkirinnya. Nah, ini dia. Power-nya dilihat dari dekat. Dilihat banget, tinggi banget. Ada sarang burung juga di sana. Sarang burung walet kayaknya. Dan itu di sebelah kiri ada sentra kuliner. Ada mainan anak-anak juga untuk lukis-lukis gitu. Ada yang jual balon. Ini nggak apa-apa untuk jalan di alun-alunnya. Kalau ikus enam rau, pokok. Ini dia, alun-alun. Eh, beringinnya nggak ada di pusat alun-alun. Top. Nah, itu sebelah kiri adalah sentra kuliner. Oke, tulur. Habis ini saatnya melanjutkan perjalanan. Tadi kan dari sisi utara Magelang. Kemudian berhenti di alun-alun ini. Mabur-mabur. Terus lanjut ke arah Jogja. Oke, tulur. Lanjut lagi perjalanannya. Oke. Tadi udah mampir di alun-alun Magelang. Terus ngedrun. Yaudah, aku lanjut ngerekam. Sampai ke selatan. Sampai keluar kota Magelang. Sampai Artos gitu ya, mungkin ya. Oke, ini merah putih-merah putih. Di panah ada Gardena. Ini kembali ke jalan yang aku lewati tadi. Sebelum berhenti di alun-alun. Di pusat kuliner. Twin Van Java. Oke. Ayo menangguh. Aduh, aduh, aduh. Dihalangi mobil kabih. Kiwana mobil. Oke. Nah. Sip. Nah itu ini jalan utama kota Magelang menuju ke arah selatan. Ini kayak pecinan ya. Di sebelah kanan udah kelenteng. Kelenteng yang megah sekali di pinggir jalan. Dan ini area kayak apa ya. Apa namanya? Niaga area perdagangan di Magelang. Tuku-tuku ada di sini. Pusat tuku-tukunya waduh. Tapi macet. Oke. Mungkin bisa dibikin kantong parkir ya. Pemkot Magelang. Monggo. Daripada di pinggir jalan kayak gini. Oke. Bisa jadi kayak Maliboro ini. Kalau dibikin kantong parkir gitu. Di Maliboro kan gak boleh parkir sembarangan di pinggir jalan kayak gini. Mungkin bisa di aplikasikan juga. Di sini. Di kota Magelang. Masih akan keren sekali. Jadi pedistrian. Ya nanti. Tapi jalannya dipindah kemana. Itu PR-nya. Oke. Di sebelah kiri ini kalau dilihat bentuk bangunannya toko-toko lawas. Mungkin udah ada sejak dulu di kota Magelang ini. Ya harus sabar kalau lewat sini juga. Banyak yang ngangkot-ngkot gitu. Terus lurus. Ini masih jalan searah lor. Kalau jalan ke arah utara itu lewat di sisi barat. Alun-alun. Ayo mpung hijau ya. Terus-terus-terus. Aduh malah. Ngalun. Malah udah ngalun. Ya pas. Apa yang terjadi? Oh. Ternyata lurus. Yaudah ya. Walau. Ada mobil. Aduh. Lalu sih. Nah ini lagi lho pak. Tapi masuk parkir dekat perempatan itu sebenarnya nggak boleh ya. Oke. Nah. Ini sudah jalan dua arah lagi. Di sisi kanan itu ada kendaraan yang dari selatan ke utara. Oke. Ini masih kawasan pertokohan juga. Nah ini jalan di tengah kota Magelang. Jadi sebenarnya nggak terlalu lebar. Kalau dari utara ke selatan. Tapi sangat makmur ini. Banyak sekali fasilitasnya udah lengkap. Di sebelah kanan itu ada gunung. Jadi kota Magelang itu kota yang ada gunungnya. Punya gunung. Ada gunung tidar. Ketinggiannya ini aku tulisin di bawah ini. Nah ini dia. Jalan kota Magelang. Kota yang indah ini. gilir. Aku dulu impianku waktu kuliah lah. Nyo pengen tinggal di Magelang. Domisi di Magelang. Iya serius. Karena suasana itu enak itu loh. Kemana-mana juga deket. Ke Jogja deket. Terus ke daerah tengah gitu juga deket. Oke. Lombong merah lagi. Nah ini gunung-gunungnya. Gunung tidar tadi. Ada di sisi kanan itu ya. Kebun raya gunung tidar. Gunung tidar itu yang diyakini masyarakat itu konon legendanya kepanjangannya mati dan mudar. Jadi yang mendekati ke gunung ini akan mati. Tapi kalau aku lihat di laman web kebun raya gunung tidar itu artinya adalah mukti dan katedar. Jadi kalau ingin orang yang mendapatkan mukti, mukti itu sukses gitu lah. Itu harus di dadar dulu. Harus ditempa. tempat gitu ya. Karena dekat sini juga ada akademi militer ya. Dekat gunung tidar ini. Jadi kan di sana para calon tentara dilatih kemudian agar menjadi tentara yang sukses berguna bagi Nusa dan bangsa. Gitu ulur. Oke ini daerah pemerintahnya di sekitar sini. Nah itu dia. Lurus itu adalah perempatan Gerenartos. Oke. Oke dulu lur. Kayaknya sampai sini aja dulu ya. Rekamannya ya. Karena depan ada Gerenartos ini lampu merah yang luah banget ini lur. Malas sih tenang lagi-lagi ya. Nanti aku males ngerekam gitu lur. Oke. Yus lur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum Baratollahi Wabarakatuh. Ini bilak kiri soalnya ring road Magilang. Sek-sek. Rasi dodeng lur ternyata gak terlalu lama. Aduh. Nah ini. Ini bisa dilebarin lagi nih lampu merahnya. Nah ini dia Gerenartos. Oh ini baru dibangun depannya. Artos Armadaton Square. Nyesel dulu kereta api. Jogja Magilang dimatiin dihilangin padahal akan sangat berguna sekali untuk mengurangi kemacetan karena interaksi Jogja dan Magilang itu sangat kuat. Oke. Lur. Ini udah masuk ke Kabupaten Magilang lagi. Oke. Ini pamitan tenan saya gitu. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dadah. Wabarakatuh. Wabarakatuh. Wabarakatuh.